Pada tahun 1900-an, pemerintah kolonial Belanda mendirikan sebuah pabrik pengolahan belerang di pinggir kota Garut. Pada tahun 1948, pabrik ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan beralih fungsi menjadi pabrik pengolahan pupuk juga gipsum. Itu sekitar tahun 1946, berjalannya pertama pabrik belerang. Belerang mundur dan digenti ke masalahnya memproduksi sepertinya pupuk, gipsum, dan bentonit. Ada sepuluh jenis. Mitos yang beredar, banyak kejadian dan hal gaib muncul dari lokasi ini, terutama dari gudang alat pemolahan belerang yang terletak di bagian belakang pabrik. Kalau gudang gitu, ada macan. Suka ada wanita cantik. Sosok-sosok menyerupai wanita cantik berpakaian sinden dan wanita berpayuk seringkali menampakkan diri di depan para pekerja. Kalau orang cantik itu nyimak seronggeng dan nyimak centering. Centering mendik itu kan ular. Ada ular yang udah saya melihat begini. Tipe orang ular mencilma. Alat berat kerap kali beroperasi sendiri tanpa ada bantuan tangan manusia. Semenjak rame ini berjalan, ada kejadian-kejadian. Tiba-tiba kan ada orang yang tidak dikenal. Tiba-tiba ga kemana hilangnya gitu. Seperti banyak anak-anak kecil. Anak-anak ada anak-anak goib gitu. Beberapa pekerja juga sering dirasuki sehingga kesurupan. Dan banyak yang kejadian yang kesurupan-kesurupan kalau siang-siang ada pembetatan di sini. Hingga buncaknya. Kecelakaan pekerja yang menyebabkan kematian. Kalau masalah kesurupan memang banyak. Karena di sini saya juga udah bilang kepada yang pengunjung di sini hati-hati lah dijaga atau masalah gerak-geri yang tidak memungkinkan dan aura yang tidak memungkinkan. Karena di sini memang cepat kesurupan. Pada tahun 1999, pabrik ini berhenti beroperasi dan ditutup. Sejak saat itulah, konon warga semakin anggan untuk memasuki lokasi seluas 9 hektare ini. Bukannya masalahnya malam, siang juga ada kejadian-kejadian. Anak-anak kecil dan orang-orang Indo. Cewe ya, cewe cantik. Itu adalah orang Indo. Namun ada orang yang malah menjadikan tempat ini sebagai tempat untuk meminta harta yang berasal dari dunia gaib. Keanehan dan hal-hal yang diluar akal ataupun logika manusia akan kita ungkap kebenarannya sesaat lagi. Mempukah peserta uji nyali melawan rasa takut dan menunjukkan keberaniannya? Saksikan di masih dunia lain. Ya Allah, ya Romy. Terima kasih telah menonton! 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 Konon gudang bekas pabrik pengolahan belerang ini merupakan salah satu sudut gaib yang sering menjadi pusat aktivitas makhluk astral. Suasananya yang mencekam seolah-olah menyiratkan untuk tidak ingin didekati Tetapi tempat ini masih seringkali dijadikan sebagai tempat petilasan Saya Rudi Kawilarang, inilah Mas Dunia Lain Selamat malam, anak kiprana Kembali kita menemukan sebuah lokasi yang sangat misteri sekali di sini Sejarahnya adalah bangunan ini pernah dibangun di abad penjajahan awal 1900-an Pernah menjadi sebuah pabrik belerang di jaman Belanda Setelah beralihnya kekuasaan di tangan pemerintah kita berubah fungsi menjadi pabrik kupuk Mungkin saat memasuki ini kiprana sudah bisa merasakan Begitu saya masuk tadi, saya seperti melihat gambaran pernah ada kejadian pembunuhan di sini Kalau Ana, ada sosok-sosok yang Ana lihat? Saya lebih melihat di sini juga ada satu kawasan yang memang dipimpin oleh seorang wanita Tapi dia memakai kebaya seperti adat Sunda Hampir semua prajuritnya wanita Kalau begitu kita akan mencoba pembuktian ya Kita akan matikan lampunya, kiprana, anak ya Ya, kawan-kawan, kita akan melakukan pembuktian Boleh dimatikan lampunya sekarang Sekin dari Ana, mau coba? Diajak komunikasi ya? Atau ditarik aja langsung, kip? Boleh, coba di sini Relax ya Oke Memesin ini ya, sini saya pegang Konsentrasi Lemes Lemes Ngedengar Kalau mau masuk, masuk saya tangkap ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Yahudemul Hadam, Yahudemul Rah, Yahudemul Ghaib, Yahudemul Jasad Assalamualaikum Waalaikumsalam Yahudemul Hadam, Yahudemul Rah, Yahudemul Ghaib, Yahudemul Jasad Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam, siapa ini? Ya, sarang sah, akadariu Saya kiprana lewu dan rudika wilarang Siapa ini? Nujung naun di dia Saya mau melakukan pembuktian Apakah di sini benar ada cerita-cerita dari opini masyarakat tentang penampakan-penampakan di sini? Suur Pisan Dengan siapa ini? Nyai Asih Pramudita Nyai Asih Pramudita? Sumuhun Mungkin Mas Rudi bisa tanya ya Tinggalnya di tahun berapa? Toslami Pisan, Abdimah didi yuk Satu acan, ayo bangunan iya ke Abdimah tas didi yuk Kamu dari bangsa jin? Sumuhun Bangsa jin dari kalangan muslim atau kufalan? Alhamdulillah muslim Bisa mungkin bahasa indonesia Ngerti bahasa indonesia? Tertiasa Ada fenomena suara? Iya Ta, eh tate prajurit belanda Eh tate prajurit belanda adalah ratang orang walanda apal? Emang pada saat nyiti, eh apa? Nyai Asih? Iya nyai Asih Nyai Asih Nyai Asih Bersamaan dengan, dengan, apa, kedudukan belanda pada zaman itu Tentu? Ayunan Abdi Oh Allah 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 Saya mau tanya, itu, itu tadi kenapa bisa sampai saya melakukan seperti itu? Kak ganggu, datara ayah manusia didi emang Abdi oge didi elami abdi metara ngaganggu Ngan manusia nanusok ngagaranggu wai Daku manusia oge Didi enak sanggarenana wai sok marintano mer Anu, mentah harta karun Kamu kasih Ah, terkoyong tuing Kamu naon, terayah hak nak, terayah wanang nak Keluar sini, keluar sini, keluar sini Pernah ada pembunuhan di sini, nyai? Sanis pembunuhan day, kasih pembantayan di dilma Di sini? Pembantayan, suur pisan Eh, boleh? Kamu bisa keluar sekarang? Sumuhun bangah, yang keluar Assalamualaikum Insya Allah Set Ada beberapa interaksi di sini tadi, Kiprana Eh, saya juga mendengar Di depan saya, di depan kita, Mungi Dari atas juga ya Depan kita, dari samping sana Mungkin cukup ya, saya rasa pembuktiannya ya Kiprana Jadi kita tidak perlu berlama-lama di sini ya Biar kesakralan ini menyelimuti tempat ini Baik, kita rasa cukup pembuktiannya Kita langsung ke arah luar, mungkin di center aja Biar secara gelap, ke arah luar Mari Ana Boleh dibuka, tutup matanya sekarang Berikan ke saya ini ya Silahkan Kalau mau dilihat Sekeliling ini lokasi ujian nyali kita Ini sebuah gudang Bangunan yang sangat luas sekali Mungkin dari ujung sini ke ujung yang sana Mencapai 300 meter Sangat luas sekali Motivasi Anda menjadi seorang peserta ujian nyali ini Apa motivasinya? Mencari pengalaman aja Mencari pengalaman Sebelumnya mungkin pernah punya pengalaman yang ingin diceritakan? Belum pernah sama sekali Ya, selamat dari Dila Peraturannya adalah Anda akan berujian nyali di tempat ini selama 2 malam Suara Gong menandakan ujian nyali sudah dapat dimulai untuk malam pertama ini Selamat Pas pertama masuk yang dirasain Merinding banget Badan pada dingin semua Astagfirullahaladzim Di sini anginnya sangat kencang banget Astagfirullahaladzim Allahu Akbar Di sebelah sana Kayak ada suara yang ketawa Astagfirullahaladzim 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 Kada yang batu jatuh Kada yang batu jatuh Allahu Akbar Sebelah sana Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah Ampun ya Allah, ya Allah Astaghfirullah Astaghfirullah Ini burung gak mau diem nih lagi, aduh Dari atas Ya Allah, ya Allah, ya Allah Astaghfirullahaladzim Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah, Allahu akbar, Allah, Allahu akbar, disana kadang jalan Ya Allah, ya Allah, ya Romi Mama Suara hewan naun, suara hewan naun Suara hewan sumpah, suara hewan sumpah Astaghfirullahaladzim 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 Apa yang ini? Astagfirullahaladzim 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 Mama Mama merinding Wai Astagfirullahaladzim. 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 Dilah yang berani, ya? Sama seperti di malam pertama, ya? Malam kedua ini Anda kembali ditugaskan untuk menceritakan, menjelaskan apapun yang Anda alami selama berada di ruangan uji nyali ini. Aduh kerasa anginnya dingin banget Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Kayak ada yang barang jatuh di belakang mesjid Astagfirullahaladzim La ilaha illallah Merinding banget sumpah di belakang Allah akbar Kayak ada pasir jatuh Dari atas mesin ke bawah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ya Allah Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar La ilaha illallah Subhanallah Alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Wa la wala kuata illallah Billahi alihi wa adzim Ya Allah Allah akbar Allah akbar Ampun Astagfirullahaladzim Suara Suara kayu digoyang-goyang Astagfirullahaladzim 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 Ya Allah Ya Allah Astagfirullahaladzim La ilaha illallah Ya Allah Dengar suara di depan Ya Allah Allahu akbar Allahu akbar Ya Allah Ya Allah Berikanlah hamba cahaya Ya Allah Allah Allahu akbar Subhanallah Ya Allah Ya Allah Mama capek Allah Allahu akbar Allah Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Ya Allah Ya Allah Ya Allah Astagfirullahaladzim Ya Allah Astagfirullahaladzim Lillahi mafiz Allahu akbar La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Aduh Sebelah kiri ada yang nimpu kiri Nggak tahu pintu Nggak tahu apa Bisa menjelaskan? Parah Parah tadi suaranya Ya Allah Suaranya ngutar Dari sana Terus sampai ke sini Sampai ke depan Terus Nggak ada orang jalan Tapi kan baru hanya Fenomena suara Yang Anda alami Ada cahaya juga Terus kayak ada orang di sana Nggak kuat Nggak mau sampai cerita Jadi Kayak orang Kayak lihat Cuman nggak mau cerita Udah diem aja Kenapa? Kalau Anda mencoba menceritakan Nggak bisa Apa mereka Anda takut mereka akan Mendekat Seperti itu? Takut Lihat banget di depan Cuman nggak mau cerita Suaranya itu dari pinggi Terus ke belakang Terus Terus apa yang membuat Anda Akhirnya memang Bisa bertahan Sampai waktu yang ditentukan Dari Allah Udah Ingat aja ke Allah Nggak ada yang lebih kuat dari Allah Allah Segalanya itu aja Saya mau tanya Untuk sinar itu Dia berbentuk ular Nggak Kayak apa ya Gede aja kayak gitu Kayak gitu Iya kayak begini ya Iya kayak gitu Tidak ingin berada di satu tempat Diam ini kenapa? Nggak mau Justru kalau diam Lihat gitu Tambah merinding aja gitu Terus nggak mau Kalau lihat itu Nggak mau diomongin Udah diem aja Lebih baik diem Lebih baik diem Baik Terima kasih Dila Semoga ini akan Bermanfaat ya Untuk Anda Ini sebuah pengalaman yang luar biasa Yang Anda dapati Sebelumnya Anda kan Belum pernah mengalami Belum pernah sama sekali Namun yang terpenting dari kami Adalah Kami menyatakan Anda Seorang wanita Yang benar-benar mempunyai nyali besar Ya Kami mengucapkan selamat Masih kebetulan Masih shock